Bocor ke publik, prototipe jet tempur KF-21 Boramae bermotif merah putih di ekornya. Dunia sedang menantikan penerbangan perdana KF-21 Boramae buatan Korea Selatan dan Indonesia. KF-21 Boramae Indonesia bahkan penerbang ajukan menjadi bulan Juni tahun 2022, sebab Korea Aerospace Industries alias KAI berhasil memangkas waktu sehingga KF-21 Boramae Indonesia akan segera menghirup udara langit bebas sebentar lagi. Tim dari KAI dan Indonesia rupanya siang malam bekerja keras merakit KF-21 Boramae. Hal ini dilaporkan sendiri oleh Donga.com di mana para pekerja sangat antusias mewujudkan jet tempur masa depan Indonesia dan Korsel ini. Namun perjuangan Indonesia menjadikan KF-21 Boramae ada sungguh berat. Berbagai terpaan isu miring mengenai Indonesia terpampang jelas di media masa Korsel. Media Korsel, Hankook Ilbo menyebut Indonesia pelin-pelan dalam proyek ini. Indonesia dinilai bersikap buruk dalam proyek KF-21 Boramae sehingga menurunkan tingkat kepercayaan Korsel. Korsel sendiri juga mempunyai kesalahan terhadap Indonesia di mana mereka melarang insinyur Jakarta mengakses teknologi KF-21 Boramae. Sudah dilarang mengakses malah dikucilkan jelas saat itu Indonesia marah. Marahnya Indonesia ini membuat Korsel kelabakan dan meminta agar Indonesia jangan mundur dari proyek. Indonesia setuju asalkan skema pembayaran diubah dengan imbal dagang. Korsel menerima. Mereka setuju Indonesia membayar menggunakan minyak sawit, batu bara dan lain sebagainya kepada Seoul. Di sini warga Korsel juga marah-marah karena malu jet tempur canggihnya ditukar dengan minyak goreng. Dikutip dari news.v.daum.net, Senin tanggal 24 Januari tahun 2022, KF-21 Boramae sedang didandani. Sedemikian rupa supaya penerbangan perdananya sukses. Yang istimewa ialah prototipe unit 3. Nampak Garuda merah putih terpampang jelas di sana. Besar kemungkinan prototipe unit 3 ini ialah milik Indonesia karena negeri ini kebagian jatah satu unit prototipe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!